Hai baik terima kasih sudah datang ke channel saya Pian Project disini saya akan menjelaskan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan apabila komputer kita tidak dapat mengeprint sementara di printer kita sudah terinstall semua driver printer tetapi ketika kita mau mengeprint kita klik tombol print maka tidak muncul menu printnya atau tidak dapat mengeprint seperti ini contohnya misalnya kita akan membuka memuka Microsoft Word dan kita pengen mengeprint tulisan ini contohnya namun ketika kita klik tombol ini kita klik pada tombol print tetapi menu printnya tidak keluar nah seperti itu contohnya karena ini keluar tapi maksud saya tadi ini ketika kita kita klik tombol ini yang ini kemudian tidak muncul menu yang ini nah caranya adalah kita tekan tombol keyboard yang ada pada laptop kita yaitu yang ada gambar bandera kita menekan tombol yang ada gambar bandera dan tekan tombol R tanpa melepaskan tombol bandera terlebih dahulu nah ini dia baru muncul menu run ini namanya kemudian kita mengetik service titik titik msc kemudian kita oke kan disini tidak bisa kita akan coba lagi saya akan coba lagi saya akan coba lagi ini dia muncul service titik msc ini muncul menu msc nya atau menu servicenya kemudian kita pilih yang kemudian kita pilih yang print pool yang ini ya print test pool ini dia kita klik pada tombol print spooler kemudian kita masuk masuk kita disini kita lihat ini sedang jalan artinya disini muncul running nah kita klik tombol stop tombol stop tombol stop nah ini dia sudah berhenti kemudian kita oke kan dan kita close selanjutnya kita masuk pada my computer main komputer ini main komputer ini tampilannya main komputer atau kita klik yang ada di bawah ini kemudian kita masuk pada local disk c setelah itu kita masuk pada windows kemudian kita masuk pada sistem 32 kita lihat sistem 32 ini sistem 32 kita klik kemudian kita melihat pada dokumen spool kita lihat spool nah ini dia di bawah kita klik dua kali di spool kemudian kita lihat disini ini folder printers ini dia folder printers nah setelah itu setelah kita mengklik pada folder printers kita menghapus semua yang ada isi yang ada di dalam folder printers ini nah biasanya karena sama saya sudah tidak ada jadi biasanya kalau lagi bermasalah itu muncul di dalam ini nah setelah kita hapus baru kita kembali ke service tadi caranya kita kembali menekan tombol bendera yang ada di keyboard bersamaan dengan tombol R muncul runnya kemudian kita ketik service titik MSC baru kita okekan setelah itu kita lagi mencari tadi printer spooler karena kita akan mengaktifkan printer spooler tadi ini dia kita akan aktifkan kembali printer spooler tadi dengan cara menekan tombol start kita tunggu nah sudah selesai printer spooler nya sudah berjalan kembali dan kita okekan kembali selesai silahkan dicoba siapa tahu bisa membantu dan menyelesaikan masalah tentang kendala-kendala ketika kita menge print kami mohon juga untuk mensubscribe like bagikan dan tekan tombol lonceng demi untuk kemajuan channel kami dan berkat saudara atau teman-teman yang sudah melihat video ini karir kami akan semakin berjalan dan bila banyak yang ini banyak subscribenya banyak yang like dan yang komen saya akan tambahkan pengalaman-pengalaman lain atau solusi tentang permasalahan yang terjadi di komputer kita masing-masing baik itu saja terima kasih